Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Jajan Utani channel, untuk tukang HD Pada video kali ini, saya lagi tidak kelas, tapi lagi bikin lubang pada plat Ini lubangnya, ini lubang diameter 15mm, ini yang belum dilobangi Proses pembuatan lubang ini, saya tidak menggunakan mesin port, seperti ini, atau seperti itu Tapi saya menggunakan alat ini, ini alatnya, dengan cara di press, seperti ini Ini untuk ukuran 15mm, ini alatnya, dengan mesin hidrolik Ini untuk mata, ibaratnya, istilahnya mata bornya, untuk yang buat nge-press Ini dari yang paling kecil, itu diameter 8mm, dan paling besar 25mm Ini ada dua, seperti ini Ini yang bawah, ini yang atas Jadi untuk cara kerjanya cuma tinggal di tekan saja, ini untuk yang turun, seperti ini Dan sebelahnya ini Dan sebelahnya ini yang naik Ini bisa Buat bikin lubang sampai ketebalan 1 cm Ini kenapa saya kasih Ini untuk mulai Ini untuk mulai Untuk mulai Buat Ukuran Untuk Diameter lubangnya Atau tengah-tengah Plat Yang Kita Press Seperti ini Kalau Seperti ini Ini kalau nggak dipasangin Mal seperti ini Ini harus diukur satu-satu Jadi agak ribet Karena lubangnya banyak, mending pakai mal seperti ini Tinggal di Taruh seperti ini Itu ukurannya sudah sesuai di tengah-tengah Gini Maka sudah jadi Ini lubangnya sangat presisi, sangat bagus Tinggal dipasangin saja Terus tekan seperti ini Karena ini Karena ini Untuk sampingnya ini Nggak bisa ketahan di sebelah sini Ini Maka harus pakai Alat tambahan Seperti ini Soalnya kalau nggak pakai alat tambahan Ini nanti kalau diangkat Ini bengkok Ini bisa patah Ini Sampai Oke jadi seperti itu Cara bikin lubangnya Ini bahannya Plat stainless sebalnya 6mm Ini kalau dibor Itu pasti lumayan lama Atau bisa dikatakan cukup lama Atau lama banget Karena besi stainless itu Besinya itu lebih keras Kalau dibor itu lebih keras Kalau pakai alat ini Cuma ditekan-tekan aja seperti ini Kalau pakai alat ini Cuma ditekan-tekan aja seperti ini Sudah beres Untuk cara melepasnya Itu tinggal di Ini tinggal diangkat Lalu ini diturunkan Seperti ini Dan ini ada Yang buat mencenginnya Ini tinggal dilepas aja seperti ini Oke jadi kurang lebihnya seperti itu Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Untuk kritik saran dan masukkan-masukannya Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax